Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat pengangguran Kembali lagi bersama saya di channel Grand Grafting Grab Oke di siang hari ini saya mau update Tentang pertumbuhan anggur Yang kurang sinar matahari Dan untuk usia anggurnya Sudah hampir 1 tahun Tapi dia pertumbuhannya Kerdil ya kurang bagus Mari kita langsung ke pohon anggurnya Supaya kita lebih mengetahui Tentang pentingnya sinar matahari Bagi tanaman anggur Oke ini sahabat pengangguran Ini anggur jenis transfigurasi Ini anggur sudah hampir 1 tahun Dan untuk pertumbuhannya pun dia cenderung tidak mau besar Ini mungkin cabangnya Cabang primernya ini mungkin sebesar sedotan Mungkin lebih besar dari sedotan Ini untuk usia sudah 1 tahun Dan mengapa pohon anggur ini Pertumbuhannya tidak mau cepat subur dan vigor Sementara untuk pemupukan Saya rutin setiap minggu sekali saya pupuk Untuk pupuk pertumbuhan saya pakai NPK 1616 Magnesium sulfat dan tak lupa juga pakai pupuk organik Nah mengapa dia ini tidak bisa tumbuh subur Nah disini akan saya jelaskan Karena untuk pohon anggur ini Dia sangat butuh namanya sinar matahari Untuk potos sintesis ya Pertumbuhan Nah dia daun-daun seperti ini kan Dia ada stomatanya nih Bila dia kurang sinar matahari Untuk penyerapan nutrisi yang kita berikan Sebanyak apapun pertumbuhan tidak akan maksimal Bila matahari kurang Sedangkan pohon ini sudah umur 1 tahun Nah sahabat Nah ini untuk pertumbuhannya kurang Karena apa? Karena di sampingnya ini ada pohon anggur Nah untuk arah dari sana Kalau mau sore Dia sudah tidak kena sinar matahari Dia paling kenanya siang Itu pun tidak lama Paling sekitar 2 jaman Makanya saya biarkan saja Saya ingin tahu Bagaimana pertumbuhannya Nah dan tetap tidak mau Tumuh masimal Dan tidak mau tinggi-tinggi Nah Sekarang alhamdulillah nih Sudah ada mulai pertumbuhan Nah untuk pucuk kesananya Sudah mulai aktif Kenapa? Nah saya tunjukkan Pohon anggur yang disini Sudah sampai sana tuh Nah ini Ada sinar matahari Nah Sono ketutup Nah sekarang saya potong nih Pohon anggurannya Nah yang kesini saya potong tuh Ya daunnya saya buangin Alhamdulillah Sekarang kalau pagi Matahari sudah masuk Ya Alhamdulillah Semenjak pohon anggur itu saya potong Dia kena matahari pagi Mulai dia ada pertumbuhan sahabat Ternyata betul Untuk pohon anggur itu Dia sangat membutuhkan matahari Minimal Paling sedikit ya Empat jam Ini kemarin ini Paling ya Dua jaman Dapet ini Nah ini karena ada Pohon nangka nih Dia gak kena sinar matahari Saya biarin aja Pengen tahu Ternyata memang Bentul Kalau pohon anggur Mataharinya kurang Dia pertumbuhannya Tidak maksimal Ini usia udah Satu tahun Nah untuk itu Sahabat pengangguran Bila ingin menanam anggur Diusahakan Dapat Sinar matahari Pool Kalau tidak ya Paling sedikit Minimal lima jam Atau Empat jam lah Paling sedikit Itu harus dapat Jangan sampai Tidak ada matahari Untuk Petumbuhannya Kalau gak ada matahari Dia akan Gak bakalan Besar Hidup-hidup Mati kagak Hidup Subur kagak Jadi gitu Sepertinya sahabat Nah Setelah saya potong Pohon nangkanya Alhamdulillah Dia udah mulai Membanjang Apa ini Cabang primernya nih Udah mulai Alhamdulillah Ini udah Sekitar 2 meteran Udah mulai tumbuh Ternyata betul Pohon nangkanya Sangat butuh Yang namanya Matahari Oke demikian Sahabat Mungkin Ini yang saya Upload Bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Di channel Gen Grafting Ya sahabat Karena saya masih pemula Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati